Uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung kembali digelar pada Senin, 12 Juni 2023. Manager Corporate Communication KCIC Emir Monti, mengungkapkan, uji coba KCJB dilakukan siang ini, saat ini masih diuji di kecepatan 10 km per jam sampai 200 km per jam, ujar Emir, saat dikonfirmasi Tribun Jabar. Kereta cepat Jakarta-Bandung sendiri, memiliki kecepatan maksimal hingga 350 km per jam. Untuk bisa melaju dengan kecepatan maksimal, akan dilakukan secara bertahap. Sementara itu, untuk uji coba kali ini, belum menggunakan kereta cepat elektrik multiple unit atau kereta penumpang, Emir mengatakan, uji coba kali ini masih menggunakan kereta cepat comprehensive inspection train atau kereta inspeksi. Menurut Emir, uji coba KCJB kali ini sepanjang rute yang telah disiapkan, mulai dari stasiun Tegal Luar hingga Halim Jakarta, kata Emir. Jadi kata dia, pihakannya melakukan peningkatan kecepatan dalam uji coba secara bertahap dan dievaluasi, seperti yang telah diberitakan, adapun KCJB ditargetkan mulai beroperasi pada pertengahan Agustus 2023. Pada momen tersebut, mulai dapat digunakan untuk mengangkut penumpang, sebagai hadiah kemerdekaan ke-78 Indonesia.